oke kembali lagi di jatilonto channel kali ini ada lemari dua darah tiga pintu ini nanti finishing warna hitam dasarnya pakai oker merah lor ya jadi kegunaan oker merah itu untuk dasaran warna hitam kulit salak dan kulit manggis kalau oker kuning itu beda lagi oker kuning itu untuk dasaran warna pelituran kuning juga lor jadi oker kuning itu bertujuan untuk itu agar warna transparannya corak kayu jati itu agak lebih menonjol ya warnanya coraknya kayu jati itu lebih terlihat nah itu kegunaan untuk oker warna kuning kalau kemarin warna kulit salak itu ada campurannya aspal tapi kalau ini hitamnya bukan aspalor ya ini pakai oker hitam yang dicampur serlak sama bensin jadi ini masih proses plitur pintunya ini masih nanti masih pertama ini lor masih pertama jadi ini nanti diulang beberapa kali namun di video ini cuma saya ulang satu kali lor ya jadi proses per proses itu saya ulang satu kali jadi Terima kasih. 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 Salam Goodworking Indonesia. Oke.